Assalamualaikum bunda kali ini saya akan bahas tentang susu formula ada 2 brand yang akan saya bahas yang mana kedua brand susu ini itu termasuknya agak berbeda dibanding susu formula yang ada pada umumnya atau yang banyak dijual di minimarket-minimarket apa aja bedanya tonton videonya sampai habis ya oke jadi apa sih sebenarnya yang membedakan antara kedua susu formula ini dengan susu formula lainnya yang sering kita jumpai di minimarket atau di swalayan jadi kedua merek susu ini ada sih merek susu yang lain juga tapi saat ini saya bahas hanya 2 ini ini diperuntukkan untuk keperluan medis khusus sebagai dukungan anak beresiko gizi kurang jadi bagaimana kita tahu anak kita itu gizinya bagus atau termasuknya beresiko gizi kurang atau mungkin termasuk dalam kategori gizi kurang itu harus berkonsultasi dengan dokter ya bun atau dengan tenaga medis atau dengan ahli gizi jadi kita sebaiknya tidak menggunakan susu ini tanpa pengawasan dari tenaga medis ahli gizi atau resep dokter mungkin menurut saya sih dikhawatirkan bisa memicu obesitas karena kan ini kalorinya termasuknya tinggi gitu sekarang kita akan bahas satu-satu kita bahas sampai di assure dulu nah yang pedi assure ini dia sebenarnya ada 2 varian yang pertama ada pedi assure yang complete yang kedua itu ada pedi assure yang triple sure apa perbedaan antara kedua susu ini nanti akan kita bahas di video selanjutnya ya bun sekarang kita fokus ke yang ini dulu nah pedi assure complete ini itu diperuntukkan untuk anak usia 1 sampai 10 tahun ini rasanya vanilla dan sekali lagi ini harus dengan resep dokter untuk pembuatannya sendiri dia termasuknya gampang banget karena hanya menggunakan suhu air dengan suhu kamar atau air dingin kemudian ditaruh di gelas selalu kita tambahkan susunya 5 sendok takar secara bertahap sambil diaduk biar tidak menggumpal dan disini ada keterangannya disarankan tidak melebihi batas takaran maksimum jadi untuk anak 1 sampai 3 tahun dia maksimal itu 2 saji kemudian untuk anak 4 sampai 10 tahun itu maksimal 3 saji satu sajinya itu ada 226 ml nah susu ini itu komposisi utamanya adalah pati jagung terhidrolisa terus ini ada jumlah per 100 kilokalori itu ada di air sebanyak susu sebanyak 100 ml jadi dia 1 ml susunya ini mengandung 1 kilokalori jadi kalau anaknya minum 200 ml berarti anaknya sudah mendapatkan kalori sebanyak 200 kilokalori seperti itu ini ada tulisannya juga pediasur komplit disarankan untuk kontrol diet pada anak yang kurang gizi atau mengalami penurunan penurunan asupan makanan akibat sakit atau berkurangnya napsu makan tidak disarankan mengkonsumsi pediasur komplit apabila asupan energi sudah mencukupi gitu ini ya minta petunjuk dokter gitu kemudian kita lanjut ke nutrisia nutrini drink ini untuk anak usia 1 sampai 12 tahun rasa vanilla juga nah yang bikin ini berbeda dari pediasur yang komplit adalah nutrisia nutrini drink ini energinya 1,5 kilokalori per mili kalau pediasur tadi 1 kilokalori per mili kalau yang ini 1,5 kilokalori per mili secara hitung-hitungan orang awam ya bun jelas pertakaran sajinya itu lebih tinggi kalorinya yang nutrisia nutrini drink gitu nah ini komposisinya berbeda sama yang pediasur kalau pediasur tadi kan pati jagung kalau yang ini komposisi utamanya itu ada maltodextrin gitu cara penggunaannya sama secara pembuatannya sama dia menggunakan air dingin sebanyak 150 mili kalau yang tadi itu sebanyak 190 mili terus ini ditambahkan 10 sendok takar secara bertahap gitu dan nutrisi drink ini bebas laktosa jadi kalau anaknya intoleransi sama laktosa mungkin dokter akan menyarankan mengkonsumsi nutrisi drink ini jika diperlukan gitu sekarang saya akan membandingkan antara kedua merek ini jelas tadi ya sudah saya jelaskan kalau yang pediatur komplit ini 1 milinya mengandung 1 kilokalori sementara yang nutrisi yang nutrisi ini drink 1 milinya itu mengandung 1,5 kilokalori itu jelas berbeda kemudian dari cara penyeduhannya itu sama sama-sama menggunakan air dingin atau air suhu kamar takarannya ada disini petunjuknya berapa sendoknya airnya berapa milinya itu sama lalu yang membedakan lagi adalah aroma dan rasanya kalau disuruh membandingkan antara kedua ini itu rasa yang lebih enak itu yang pediatur komplit pun dia susunya wangi wangi susu pada umumnya tapi enggak baunya enak sama sekali rasanya juga enak sama sekali enak menurut saya yang komplit ini rasanya enak kalau yang nutrisi nutri ini drink itu aromanya mirip seperti susu soya terus rasanya sebenarnya enak enak tapi kalau saya pribadi itu agak terganggu dengan aroma aroma soyanya itu padahal ini saya enggak tahu kayaknya enggak ada soyanya komposisi utamanya juga maltodextrin ini saya juga kurang ngerti maltodextrin ini apa mungkin nanti bisa digugling sama bunda-bunda sekalian kalau misalnya ada penasaran juga tapi aromanya itu seperti susu soya gitu terus untuk harganya juga berbeda kalau enggak salah yang nutrisi drink ini harganya 186.000 sementara pediastur itu kayaknya 150.000 kalau enggak salah yang pediastur yang komplit gitu sekali lagi saya tekankan ya bun untuk penggunaan susu ini itu disarankan sesuai dengan resep dokter atau konsultasikan dulu ke dokter karena sepertinya yang dikhawatirkan itu adalah bisa memicu obesitas karena ini kan kalorinya termasuknya tinggi gitu tapi kalau kita perhatikan ya bun semua susu formula itu pasti ada tulisannya di bawah pengawasan tenaga medis rata-rata seperti itu berarti kan sebenarnya seharusnya penggunaan susu formula itu memang harus dikonsultasikan dulu ke dokter tenaga medis atau ahli gizi apapun itu merek susu formulanya oke sekian review dari saya semoga bermanfaat kalau ada kritik dan saran bisa tuliskan di kolom komentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati